Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwid Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan ya guys terlihat di adegan pertama bahwasannya disitu terlihat Dapri pun tengah memegang tangan dari Alina ya guys Alina dengan berbalutkan perban dia pun masih tetap tak sadarkan diri disini Dapri pun mengatakan sambil menangis jikalau si Alina ini adalah wanita impiannya dan juga wanita yang sangat dia cintai dan dia juga sangat tidak ingin kehilangan Alina ungkap dari Dapri hingga saat ini Ibu Nadia pun mencoba untuk menyalahkan Sipa dengan kondisi dan juga keadaan putrinya yang saat ini sedang tidak baik-baik saja ya guys hal tersebut tentu saja untuk menutupi semua kesalahannya karena itu adalah ulah dari Ibu Nadia sendiri di sisi lain mendengar perkataan dari Dapri yang mengatakan kepada Alina jikalau Dapri tidak bisa hidup tanpa Alina hal itulah membuat Sipa nampak begitu sakit hati dengan posisinya saat ini yang menjadi seorang istri dari Dapri ya guys tentu saja disini Sipa pun sangat begitu sedih dan hampir saja ingin meneteskan air mata ketika mendengar semuanya namun bagaimanapun Sipa dan juga Ibu Nadia akan tetap berseteru selama Sipa masih tetap berada disitu ya guys disini akhirnya Sipa pun mengerti dan menyadari jikalau dirinya memang tengah berada di antara dua sepasang kekasih yang sama-sama saling mencintai dan Sipa pun seolah-olah tidak ingin memisahkan Dapri dan juga Alina yang tengah sama-sama jatuh cinta bahkan akan melakukan proses pernikahan dan pertunangan namun sangat disayangkan dikarenakan dengan hadirnya Sipa di rumah mereka seolah-olah yang dikatakan oleh Ibu Nadia bahwasannya keluarga mereka menjadi banyak masalah itu lantaran kehadiran Sipa hal itulah yang memutuskan Sipa sepertinya akan pergi dari kehidupan Dapri dan juga kehidupan keluarga dari Alina ya guys walaupun selalu mendapatkan halangan dari Alina agar jangan meninggalkan mereka namun di sisi lain Sipa pun tidak ingin menghancurkan hubungan diantara Dapri dan juga Alina sehingga di sisi lain Sipa sangat begitu bingung karena bagaimanapun dia adalah istri dari seorang Dapri namun Dapri sangat begitu mencintai calon istrinya yaitu Alina walaupun tidak dapat dipastikan jika lo nanti Dapri memang akan menikahi Sipa ya guys karena Dapri orang yang sangat begitu taat terhadap agama dan juga mengerti agama dia pun tidak ingin terus-terusan menyakiti istrinya yaitu Sipa namun keadaan lah yang memaksa mereka harus seperti ini dan tentu saja mudah-mudahan Sipa nantinya akan pergi meninggalkan Dapri ya guys agar Dapri nanti bisa menentukan pilihan hatinya harus bersama siapakah dirinya hidup untuk selama-lamanya karena bagaimanapun Dapri sudah menikahi Sipa dan sudah berjanji di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatunya namun dia pun bingung dengan keadaan yang saat ini menimpa mereka berdua ya guys nah sahabat mimin tentu saja di setiap episodnya akan semakin seru dan pastinya akan semakin menegangkan karena segala sesuatunya masih menjadi misteri dan masih menjadi tanda tanya kapan akan terbongkar tentang pernikahan Dapri dan juga Sipa Saksikan Terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP Wassalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati